Keluarga Brigadir J mengatakan pihaknya menemukan jejak digital berupa rekaman elektronik yang berhubungan dengan dugaan pembunuhan terencana. Pengakuan itu diungkapkan oleh pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu, saat mendampingi pihak keluarga memenuhi panggilan penyidik di Mapolda Jambi. Satu hal yang perlu diinformasikan adalah kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan berencana, artinya ada rekaman elektronik, kata Kamarudin Simanjuntak. Ini saya sangat yakin pelakunya bukan satu orang, karena ada yang memegang senjata, ada api, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya, ada yang mengeris-iris, ada yang menggebuk, ada yang memukul. Ini pasti lebih daripada satu orang. Oleh karena itu, saya peringatkan sekali lagi, segera menyerahkan diri sebelum Tuhan yang bertindak untuk saudara. Oleh karena itu, segera sadari dan sadari kesalahan saudara, menyerahkan diri, segera bertanggung jawabkan selalu. Itulah yang bisa disampaikan. Kamarudin menjelaskan dugaan ancaman pembunuhan itu terus berlanjut hingga satu hari menjelang kejadian, di sisi lain, Kamarudin mengatakan pihaknya belum melakukan pengecekan terkait kebenaran pemilik kak handphone. Saya belum periksa apakah itu handphonenya atau yang lain, karena harus kita periksa terlebih dahulu, kata Kamarudin Simanjuntak. Dalam kesempatan itu, Kamarudin menjelaskan dia bersama tim kuasa hukum mendatangi rumah duka usai mendampingi pihak keluarga. Sebelumnya, Kamarudin telah melaporkan dugaan pembunuhan terencana Brigadir J. Laporan itu, teregister dengan nomor LPB 03867 2022 SPKT, Bares Krimpolri, tanggal 18 Juli. Kamarudin menilai banyak kejanggalan dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Keluarga menduga ada indikasi pembunuhan, terencana serta penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus itu. Untuk mengusut kasus ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah membentuk tim khusus.